Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jenis dunia karunmatik, menerima kembali gila Sebelum saya bercerita, perkenalkan nama saya adalah Bija Boso Nama saya, Loh Afi Kabila, siswi kelas 4 dan SDM 21 Tempat korang berada di wilayah Kabupaten Papu Pantai Lembakan semua Kabupaten Papu Pantai Hari ini saya akan mencerita bentar Anda untuk menerima kasih Kisahkan nama terlindungan terkenal sebagainya saya amat dan setengah Pada suatu wali, tetap ada seorang putri yang memang dipasih Putri itu bernama Eda Sukari Dia putri dari kerajaan kota Putri Eda Sukari menekuh perjalanan yang sangat jauh Saya suka ikan semua Ketika sudah berjalan, melihat seorang panggilan di sana Maaf di sana, tidak ada apa-apa saya berjalan Tanya putri Eda Sukari Putri berada di kerajaan kering rumah Jawabannya Terima kasih di sana Kata putri Eda Sukari Sambil berada di kerajaan 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 keraja Tantang merahkan Ada asfal kurangan Mengganggu ketenangan Tantang merahkan Saya merahkan Tantang merahkan Baiklah kalau itu malu Tunggu sementara Kau membantu aku memasak di dapur Jawab pegawanku Berhari-hari Bila yakin dengan tenang Suatu ketika Tanpa disenaga Pegawanku melihat Dan di seputri enak sukan Tanpa sana Air suci terhadap itu Pegawanku Kemudian Air itu menjadi pisau kecil Dan pisau itu Diberikan kepada Putri enak sukan Hai pengganggu kaget Pakai pisau ini Untuk memasak Dan tinggalkan Jangan lantai-lantai Kau tak anggil Kau tak anggil Kau itu dipakai Kau tak anggil Kau tak anggil Baiklah pesan Tuhan akan Kau ingat Kau tak anggil Kau tak anggil Setiap Kau tak anggil Masak Pesan itu Diberikan Selanjutnya Suatu hari Tanpa disengaja Putri enak sukan Meletakkan Misau itu Kipak warna Putri enak sukan Bingung Karena Telah Merupakan Pesan Dari Pegawannya Hari Dari hari Malus putri enak sukan Semakin besar Dan Malus ini Diberitahukan Kepada Pegawannya Maafkan Sayang Tuhan Saya telah Menyukakan Pesan Tuhan Pesan Apa Yang Kau Maksud Tanya Pegawannya Kau 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 Kulitnya bersisi seperti ular Dan di belakang bagian tubuhnya Sungguh semacam ekor Pegawanya Po dan Putri Enda Sukalimiko Melihat keadaan putranya Berbagai cara dilakukan Supaya putranya meninggal Tapi selalu gagal Akhirnya pegawanya Po menemukan cara Yang menurutnya akan berhasil Yaitu mengerisakan dan melihirkan anaknya Untuk bertambah di putranya Baru klitik Pergilah Po bertambah di bukit Jika tubuhmu Dapat memutari atau melingkari bukit itu Maka kau akan menjadi manusia ya Ucap pegawanya Baiklah ayah anda Putra akan segera berangkat Berangkat terbaru kelinting bertambah Dan saat itu bertepatan dengan keadaan desa yang sedang macek Semua warga desa Pagi ke hutan untuk mencari makan Mereka bergurung lewat anak saja Untuk dimakan Di antara warga itu Ada seorang makhluk tua Yang hutan dan bernama kakek kerti Setelah mengelilingi hutan Kakek kerti beristirahat di bawah bawah besar Tapi alamat terkejutnya Kakek kerti beristirahat di bawah besar Baru klitik Saya tidak menceritakan pada siap kumpul Cerji kakek kerti Dan setakat tidak dapat berjalan Kakek kerti pun bisa melihat Pulanglah kakek kerti Dan warga pun terkejut Ketika melihat kakek kerti bisa melihat Warga mendesak kakek kerti Dari mana dapat obat Sehingga dapat melihat Karena terlalu besar Kakek kerti pun menceritakan Bahwa yang menyembuhkan adalah Seekok bulan yang sedang dirai Karena telah memikirkan janjinya Untuk tidak menceritakan Keberadaan bahwa klitik Kakek kerti pun kembali putar Seperti setiap kalang Dan warga pun Mungkin ramai-ramai Dan tumbuh Bahwa klitik Kek! Gimana kek? Gimana? Gimana ular itu? Cepat! Beritahu Gimana ular itu? Akhirnya Waduh pun menemukan bahwa klitik Dan kemungkinan Itu biarannya Waduh! 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 Tempat pembelian atau selet Kini menjadi desa beler Sisinya yang tergelupak Atau berasai Menjadi desa berasai Setelah dibersihkan Gaging dipotong-potong Menjadi empat umum Atau batang umum Kini menjadi desa Bapak Sedang Raging yang dibakan Atau tumbuh Menjadi desa Buna Yang biasa dikenal Berat Selamat Tanda desa dimulai Warga Bebesar Makan Daging Dari tubuh Bajuk Tanda desa Tak lama Kedua Dia Tanda Seorang Terumpuan Yang tak lain Endang Suka Dia Meminta Sambil Menangis Warga Tidak ada Yang membalik Malah Menusirnya Pagi Pagi sana Pagi Pendang Suka Mulai Keputus asa Tiba-tiba Tak nanya Mereka Mereka Adakah Dengan Keputus asa Dan siapa Namamu Tanda Mereka Namaku Endang Suka Mereka Saya Kesili Untuk Meminta Daging Pulang Agar Dapat Perkembalikan Anak Keputus Dan Daging Dibuat Pesta Oleh Warga Endang Suka Lik Memberi Sebuah Resum Dan Alu Sambil Terpesar Jika Terjadi Banjir Besar Resum Itu Bisa Dibuat Rang Dan Arunnya Dibuat Darunnya Hati Eda Sukani Tidak Tenang Ia Menancapkan Sebatang Lidik Sambil Berkeriak Menantang Warga Yang Sedang Berpesta Hei Semuanya Baik Laki-laki Maupun Para Buat Yang Rasa Sakti Takutlah Lidik Ini Hahaha Wala Joko Joko Adjali Dik Yang Bawa Yang Bisa Canggung Dik Joko Ucap Salah Satu Padahal Menang Sombong Setelah Berbagai Cara Dilakukan Ternyata Tidak ada Seorang Punyaman Dik Tidak 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 Endang Sekali Menang 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 Tidak Dan Buat Tidak Tergerang Jadi Saatnya Kalian Merasakan Api Badan Perbuatan Kalian Terhadap Warna Hahahaha 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 Lubang Bekas tancapanan Dik Itu Keluar Air Suat Lama Air Semakin Membesar Dan Warna Pun Tenggelar Kecuali Danak Yang Telah Membari Daging Pada Endang Sekarang Selamat Dengan Rabu Sombor Air Bekas tancapanan Dik Itu Tidak Pernah Surut Sampai Sekarang Kini Sombor Itu Lebih Dengan Dengan Nama Pranugrat Di Akhir Dari Kata Desa Tempat Dipikir Danak Itu Yaitu Desa Gerat Demikian Cerita Asal Usul Pranugrat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kisah 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 Kisah